Pendekar Blon cari jodoh jilid 40. Hangli Hoa. Rasa seram makin mencengkam hati Haka, pangeran Boan yang tersesat dalam sebuah kuil di atas bukit. Namun sesaat kemudian dia menyadari bahwa kemungkinan besar suara tertawa mengikik itu bukanlah dari bangsa setan melainkan dari bangsa manusia jenis wanita. Tetapi baru pikirannya menduga begitu, terdengarlah suara bernada membatu roboh, ho, 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 ho. Hai, siapa kalian? Kalau berani hayo tunjukkan mukamu seru Haka yang sudah membulatkan tekat. Setan maupun manusia, toh dia harus menghadapi. Daripada mati ketakutan lebih baik dia melawan. Kalau memang harus mati, biarlah dia mati secara ksatria. Sebagai jawaban setiup angin halus berhembus menampar hidurgnya. Ah, harum, harum sekali. Haka cepat menyadari bahwa bangsa setan memang ada yang menebarkan bebauan harum. Tetapi segera dan merasa bahwa bau harum itu telah mengikat pikirannya dan membawanya melayar kelayang ke suatu alam yang indah, penuh bunga dua mekar, gadis dua cantik dan kolam yang eok. Sesaat terbawalah pikirannya melayang pada keadaan istana baginda di mana sekali dia pernah diajak masuk oleh ayahnya ketika ia masih agak muda. Saat itu dia tak dapat merasakan keindahan yang tersimpul dalam taman istana yang penuh dengan dayang sahaya yang cantik dua. Namun sekarang ia merasa suatu daya persona yang cepat mengelorakan darah mudanya nafsu wirahinya pun berkobar. Selaka, cepat ia menyadari bahwa bebauan harum itu mengandung suatu daya yang tak wajar. Maka dia pun segera menutup pernapasannya. Tiba dua ia mendengar suara harpa mengelun lembut dan sejuk, dan sayup dua berkumandang suara yang merdu. Sesaat terlenalah ia dalam persona yang memuka seluruh hati pikirannya. Selaka, sesaat kemudian ia tersadar bahwa suara tawa, harpa dan nyanyian itu semuanya mengandung daya persona yang menghanyutkan kesadaran pikirannya. Buru dua diakerahkan tenaga dalam untuk menghalau tetapi ia terkejut. Sebahagian dari tenaga dalamnya telah hilang. Menyadari bahwa dia telah terkena suatu serangan tenaga dalam yang dipancarkan melalui tawa, harpa dan nyanyian, haka mengerahkan seluruh sisa tenaga dalam dan terus mengamuk. Berak, berak. Meja sembahyangan diterjang, sekali babat terbelah menjadi dua kemudian dia menendang patung Dewi Kuan Im yang setinggi orang. Patung mencelat dan seketika itu terang benderanglah ruangan. Ternyata ruang kuil tua itu pada keempat sudutnya dipasangi lampu lilin. Saat itu menyala semua. Hai, siapa kalian seketika berteriaklah haka setelah tahu bahwa dalam ruang kuil itu telah berjajar enam gadis cantik. Salah seorang yang paling tua, berusia sekitar 20 tahun, menyahut, yang berhak bertanya adalah kami, bukan engkau. Siapa engkau? Mengapa engkau berani menginjak-injak kuil kami? Aku tak menginjak-injak, aku hendak meneduh untuk semalam ini. Siapa engkau? Aku adalah Hakap Bolek. Tanda petik. Seorang boan ya. Hektometer, bagus, seru gadis itu, susah payah kita mencari kemana-mana tak ketemu, ternyata sekarang malah datang sendiri. Apa? Siapa yang engkau maksudkan itu seru haka? Engkau, sahut gadis itu, engkau seperti ikan yang menjaplok pancing. Hakka makin tak mengerti, katakan yang jelas ketahuilah wahai pangeran boan, kami adalah. Anggauta Hang Li Hoa titik apa itu Hang Li Hoa? Hang Li Hoa ialah perkumpulan dari gadis dua dan wanita dua yang telah menjadi korban keganasan prajurit boan. Mereka telah mencemarkan kesucian kami, membunuh orang tua, saudara dan merampas harta benda kami. Hakka terkejut. Memang selama ini ia pernah mendengar tentang sepak terjang prajurit dua ceng apabila berhasil merebut sebuah kota. Lalu bagaimana maksudmu tanyanya? Sudah terang seperti burung bangau terbang di siang hari, sahut gadis itu. Bahwa setiap budi tentu berbalas setiap dendam harus dihimpaskan. Hakka terkejut namun karena hanya berhadapan dengan kawanan gadis, dia pun tenang kembali. Oh, maksud kalian hendak membalas dendam kepadaku? Tanda tanya-tanyanya. Kepada siapa lagi ia dendam itu harus kita tagih seru gadis itu dengan fasih, bukankah engkau seorang pangeran boan? Bukankah keluargamu sekarang telah menduduki? Istana Kerajaan Beng? Bukankah engkau telah menikmati kehiduan di atas penderitaan rakyat kami? Ya, kata Hakka, itu hukum kodrat, siapa kuat menang, siapa lemah kalah. Ya, benar, sahut si gadis, oleh karena itu mari kita adu kekuatan. Kalau engkau yang kuat, bunuhlah kami. Tetapi kalau engkau yang lemah, engkau harus menyerah. Nol, engkau hendak menangkap aku? Engkau seorang pangeran boan, nilainya tinggi sekali bagi kami. Nilai apa? Kepada sekalian anggota anak murid Hang Li Hoa telah diberi pesan. Kalau dapat membunuh prajurit boan, akan diberi hadiah uang. Kalau dapat membunuh perwira, dapat pelajaran ilmu silat. Membunuh jenderal dan menteri dapat pelajaran ilmu pedang. Dan kalau membunuh pangeran atau raja boan, dapat pusaka dan pelajaran ilmu pedang yang sakti. Nah, kalau engkau memang mau menyerah, kami berjanji takkan mengganggumu dan hanya membawamu menghadap ke tempat suhu. Kelonggaran ini kami berikan untuk membalas kesediaan dan bantuanmu sehingga kami bernam akan mendapat senjata pusaka dan ilmu pedang. Haka tertawa mengejek, ya, memang enak sekali bagi kalian. Tetapi sayang, kawanku tak mengidinkan kalau aku menyerahkan diri. Mana kawanmu seru gadis itu? Ini, Haka acungkan pedangnya, dialah yang melarang aku. Kalau aku melanggar dia tentu marah. Hektometer, kematian sudah di depan mata, mengapa engkau masih berani jual aksi begitu macam? Di istana engkau, seorang pangeran, tetapi di sini engkau seekor babi yang akan dijadikan sesaji sembahyangan. Kejam! Buas benar kalian teriak Haka, kalian kan kaum wanita mengapa hendak menjadikan diriku sebagai sesaji? Apakah kalian doyan daging manusia? Gila bentak gadis itu, siapa sudi menyentuh badanmu? Engkau akan dijadikan sesaji pada makam dendam dari perkumpulan kami. Nol, apakah makam dendam itu, makam dari Mukreka II yang menjadi korban perang seru Haka? Ya, makam itu tempat kami memuja. Sesajinya adalah darah orang Goan. Baiklah, akhirnya Haka berseru. Kalau kalian memang hendak menangkap aku, silakan saja kalau mampu. Jadi engkau hendak melawan? Aku kan seorang lelaki, masakan mandah kalian tangkap seperti ayam saja, kata Haka. Baik, sekarang engkau boleh bersiap. Tunggu, seru Haka, sebelum bertempur agar kalau aku sampai kalah dan dibunuh aku jangan mati penasaran, aku ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Hektometer, katakanlah. Mengapa lilin di atas meja itu dapat padam dan piring dua buah itu dapat bergerak, tanya Haka. Menurut engkau bagaimana? Kalau aku tahu aku tak perlu bertanya. Kukira setan karena kalau manusia sukar lepas dari perhatianku. Baiklah, karena engkau toh akan mati, maka tak apa kalau ku beritahu tentang rahasia itu, kata gadis tersebut. Sebenarnya aku berada dalam patung Dewi Koan Im itu patung itu berlubang dan dari lubang itu maka ku hembuskan nafas untuk memadamkan lilin. Dan bagaimana dengan piring buah itu tanya Haka? Piring itu mempunyai tali pengikat dari kawat yang halus sekali sehingga tak kelihatan mata. Dapat ditarikian. Kemari. Nol, seru Haka, sudah jelaskah ya? Nah, sekarang bersiaplah, seru gadis itu. Dan serentak dia memberi aba-aba maka kelima gadis itu pun segera melolos sabuk pinggang masing dua. Dan pada lain saat, mereka pun menarikan ikat pinggangnya, menyerang Haka. Seketika itu juga Haka rasakan hawa yang luar biasa harumnya bertebaran dari taburan kain pinggang mereka. Serentak ia menyadari kalau bau harum itu tentu mengandung obat pelelap pikiran tetapi sudah terlambat. Pangeran Boan itu rasakan kepalanya pening dan tenaga lunglai. Plak, sehelai ujung kain ikat pinggang dari kelima gadis itu menampar punggung dan seketika rubuhlah pangeran itu. Tamparan selendang itu mengandung tenaga dalam yang kuat. Hektometer, pangeran Boan, engkau cari penyakit sendiri, dengus gadis yang tertua. Kemudian dia memberi perintah kepada kelima kawannya untuk menggotong pangeran itu. Cepat sekali kelima gadis itu bekerja. Kaki, tangan dan tubuh pangeran itu diikat dengan ikat pinggang lalu diangkat bersama-sama, semisal orang menggotong harimau. Mereka keluar dari kuil dan menuju ke arah bukit. Haka masih sadar tetapi tak bertenaga. Dia tak berkutik sama sekali. Dia tahu bahwa kawanan gadisannya itu tentu menggunakan bebawan harum yang mengundang obat untuk menghilangkan tenaganya. Dia menyesal mengapa tak lekas dua manya dari hal itu. Dan dia pun menyesal mengapa sampai meninggalkan anak pasukannya. Kalau dia sampai mati, dia benar dua penasaran sekali. Bukan karena takut mati tetapi mati di tangan kawanan gadis, benar dua suatu kematian yang memalukan. Apalagi dia seorang pangeran. Hektometer, andai kata aku tak menurutkan emosi untuk mengejar huru hara, tentulah aku tak sampai mengalami nasib begini, kelunya dalam hati. Tetapi hal itu sudah menjadi suatu kenyataan. Dia tak dapat berbuat apa dua lagi kecuali hanya mengharap akan timbul suatu keajaiban yalah anak pasukannya akan menyusul dan menolongnya dari cengkeraman kawanan gadis misterius itu. Saat itu sudah lewat tengah malam dan angin malam pun makin dingin. Rombongan gadis dari perkumpulan Hong Li Hoa itu perjalanan beriring dengan menggotong tubuh pangeran Haka. Sebagaimana diketahui Hong Li Hoa artinya adalah bunga penghibur. Suatu perkumpulan dari dan wanita yang telah menderita akibat keganasan pasukan ceng. Mereka bersumpah akan membalas dendam. Mereka rela untuk mengorbankan kehormatannya, menjadi wanita penghibur. Pemuas nafsu prajurit ceng. Tetapi mereka sebenarnya menjadi metu-metu untuk mencari tahu tentang rahasia militer dari pasukan ceng. Bahkan kalau perlu mereka tak segan untuk meracuni tokoh dua pembesar ceng. Dengan pengorbanan itu mereka telah banyak berjasa untuk menyelamatkan rakyat dan terutama kaum wanita yang masih suci dari keganasan prajurit dua ceng. Hong Li Hoa, bunga penghibur memang suatu nama yang cukup terkenal di kalangan pasukan ceng. Dan secara kebetulan pangeran Hakka telah terjatuh ke tangan anak buah Hong Li Hoa. Tiba dua mereka dikejutkan oleh suara orang berbatuk-batuk. Serempak mereka berhenti. Cici, siapakah yang batuk dua itu? Tanya salah seorang gadis yang berada di muka. Ya, terdengar suara orang batuk dua. Tetapi mengapa tak kelihatan orangnya sahut kawannya? Ya, jangan dua ada setan. Jangan ngaco, ah ing, seru gadis yang tertua tadi, dunia ini tak ada setan. Namun kalau memang ada, tentulah tak berani dekat dengan kita. Kita ini kan sudah menjadi setan juga, bukan? Ya, benar, Cici, setan dunia. Tetapi walaupun setan, pun bukan setan semelarangan setan. Kita menjadi setan bagi orang boan, tidak bagi rakyat beng. Diam tiba dua gadis yang tertua itu membentak, coba dengarkan suara apa itu. Ternyata memang ada suatu suara yang aneh, macam tubuh bergesek dengan pohon. Suara itu amat halus sekali, hampir tak terdengar. Tetapi dengan mencurahkan perhatikan kawanan gadis itu dapat menangkapnya. Jelas mereka tentu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Memang anggota dari perkumpulan Hong Li Hoa itu, bermula hanya terdiri dari sepuluh gadis yang dipimpin oleh seorang wanita setengah baya. Wanita itu berilmu kepandayan tinggi. Kepada anak muridnya dia juga menurunkan kepandayan ilmu silat. Kemudian perkumpulan itu makin lama makin bertambah luas. Hong Li Hoa menampung berbagai kalangan wanita yang menjadi korban keganasan pasukan Cheng. Ada gadis, ada janda muda. Mereka sudah terlanjur kaku dan tak diberi pelajaran. Mereka hanya diberi tugas khusus untuk menjadi wanita penghibur. Ada pula yang bertugas sebagai pedagang, tani dan buruh bahkan budak. Organisasinya diatur begitu rapih dan tertib sehingga hubungan mereka dengan pimpinan selalu ada. Sedangkan kesepuluh gadis dua yang menjadi murid inti dari wanita pimpinan Hong Li Hoa itu memiliki kepandayan silat yang tinggi. Keenam gadis yang menangkap pangeran HK adalah murid inti dari Hong Li Hoa. Itulah sebabnya dengan mengerahkan perhatian mereka dapat menangkap suara berkeresekan yang lembut. Ho, kiranya ada manusia yang tidur di atas batang pohon, seru salah seorang dari mereka seraya memandang ke atas dahan pohon yang besar. Seorang gadis menjemput sebutir batu dan terus ditimpukan pada tubuh orang itu. Aduh, terdengar orang itu menjerit kesakitan. Namun terus tidur lagi. Setan, gumam gadis yang lain. Dia pun menjemput batu yang agak besar, terus dilontarkan. Aduh, kembali orang itu menjerit, beringsut tubuh dan terus tidur lagi. Gila barangkali orang itu, kata salah seorang gadis, masakan dilempari batu, juga tak bangun. Kalau begitu mari kita beramai-ramai melontarinya, kata gadis yang pertama menimpuk batu tadi. Ya, benar, sambut gadis kawannya. Aku yang mengarah kepala, engkau tengkuk, engkau punggung, engkau pantat, dan engkau kakinya. Lihat saja apa dia masih tak mau bangun. Aduh, aduh, duh, terdengar orang itu berteriak beberapa kali karena tubuhnya diserang lima butir batu. Namun setelah itu ia tetap tidur lagi. Kelima gadis itu heran. Salah seorang berseru, kata begitu kita lepaskan hui itu, pisau terbang, saja, biar dia mampus. Jangan, tiba dua gadis yang tertua tadi menjegah. Lihat, bagaimana akan kupaksanya supaya turun. Dia mencabut pedang dan terus menabas batang pohon tempat orang itu melintang. Tajam sekali pedang nona itu sehingga dalam beberapa kejap, pohon berderak-derak rubuh, boom. Debu bertebaran tercampak dahan dan ranting. Setelah segalanya tenang dan terang kembali, rombongan gadis itu segera mencari orang yang tidur tadi. Hai mana orang tadi, Gou Chi seru seorang gadis bertubuh langsing. Gou Chi artinya tachi nomor lima. Keenam gadis itu saudara seperguruan. Gadis yang tertua tadi masih jatuh urutan nomor lima. Sedang kelima gadis yang lain adalah sumuainya. Gadis yang dipanggil Gou Chi itu menengadah kepala, sialan, serunya terkejut. Kelima sumuainya pun memandang ke atas. Mereka terkejut, mendongkol dan penasaran, setan alas. Dia sudah pindah ke lain pohon. Memang orang itu masih tidur melintang di atas dahan, tetapi lain pohon lagi. Beramai-ramai kelima gadis itu segera menebang pohon itu. Tetapi setelah pohon tembang, orang itu pun sudah pindah ke lain pohon. Hingga sampai lima-enam batang pohon telah ditebang, masih orang itu tidak mau turun. Gadis yang tertua terkejut. Diam dua ia membatin bahwa orang yang tidur di atas dahan itu jelas seorang sakti. Kalau tidak, masakan mampu berpindah ke lain pohon tanpa diketahui orang. Jangan tebang pohon ini, kata gadis tertua, tetapi tebanglah pohon dua yang berada di sekeliling. Kalau tak ada lain pohon lagi, mau lari kemana dia? Kelima gadis segera bekerja. Tak selang berapa lama, beberapa batang pohon di sekeliling pohon tempat orang itu tidur, sudah ditebang semua. Kini hanya tinggal pohon itu saja. Nah, sekarang babatlah pohon itu, seru gadis tertua itu. Krek, krek, bum. Beberapa saat kemudian karena ditebang secara beramai-ramai pohon itu pun tumbang. Gadis dua itu pun bingung mencari orang aneh tadi di dalam gerumbul ranting dan daun yang melintang di tanah. Tetapi tak melihatnya. Aneh benar, seru gadis itu, apakah orang itu manusia atau setan? Tiba dua salah seorang gadis menjerit kaget hai dia titik. Ketika kawan-kawannya berpaling, mereka pun ikut terkejut. Ternyata di tempat mereka meletakkan pangeran Haka, saat itu terdapat seorang lelaki tua yang kumis serta jenggotnya memutih dan menjulai pandang. Kakek itu tengah mengangkat Haka. Hai, lepaskan teriak kelima gadis raya berhamburan loncat ke tempat kakek itu. Kakek tua itu sudah memanggul tubuh Haka dan memandang kawanan gadis, hai, kawanan budak liar, mengapa kalian berani menculik puteraku ini? Rombongan gadis anak murid Hangliha tertegun, siapa anakmu? Siapa engkau teriak yang lain? Anak ini adalah puteraku, si Puthau. Puthau gadis dua itu terkejut. Puthau artinya tidak berbakti. Mengapa digunakan sebagai nama orang? Engkau salah, seru gadis yang tertua, dia bukan Puthau tetapi seorang pangeran Buan? Ha, 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 kakek itu tertawa gelak dua, dia seorang pangeran Buan? Dunia ini memang sudah tua. Anak boleh lupa bapak, tetapi mana bapak bisa lupa anak? Anak perempuan, pergilah. Mengingat anakku sudah ketemu dan tidak kurang suatu apa, maka kedosaanmu kepadaku tadi, ku hapus. Kalian boleh pergi melanjutkan perjalanan. Keenam gadis itu saling berpandangan sendiri, kakek, bukankah engkau ini bangsa manusia seru salah seorang? Mungkin, sahut si kakek, tetapi aku sendiri tak menghiraukan soal itu. Manusia atau binatang sama saja. Sama dua mempunyai nyawa dan sama dua memenuhi jagad ini. Kakek, jangan engkau ganggu pangeran itu seru salah seorang gadis. Ganggu? Engkau gila, anak perempuan, seru kakek aneh itu, ini kan anakku, mengapa aku harus mengganggunya? Siapa engkau, kakek? Aku sendiri sudah lupa siapa diriku. Hanya orang dua dulu memberiku nama bolang BWE, kata kakek itu. Bolang BWE? Aneh, gumam gadis itu, bukankah bolang BWE itu artinya tidak ada orang yang mau membeli? Benar, memang tak ada manusia di dunia ini yang mau dekat dengan aku. Oleh karena itu mereka menggelari aku sebagai bolang BWE alias tidaklah aku. Memang susah juga hidup ini. Sudah dilahirkan menjadi manusia masih tidak laku. Karena tidak laku, aku pun lalu hidup di hutan belantara. Mengapa engkau mengatakan kalau orang itu anakmu? Tanya si gadis pula. Dulu aku pernah mempunyai istri dan anak. Eh, tahu dua istriku kabur bersama lain lelaki dan anakku pun lenyap. Mengapa engkau mengaku dia anakmu? Jelas dong, sahut kakek bolang BWE, masa sebagai bapak tak tahu anaknya sendiri. Apa buktinya kalau dia itu anakmu? Punggungnya ada tembong merah, kata kakek itu dan berat, tahu dua dia terus menarik punggung baju haka sehingga robek. Lihatlah, eh, mengapa hilang kakek itu berteriak, puthau, mengapa tembong merah pada punggungmu engkau hapus? Aku-aku, tidak punya tembong merah, sahut haka tergegap-gegap. Sebenarnya dia sudah berusaha untuk merontak tetapi tenaganya masih lumpuh. Apa? Engkau menyangkal kalau punya tembong merah. Tanda tanya. Kurang ajar, engkau benar dua puthau, tidak berbakti, kepada orang tua. Orang tua memberimu ciri tembong, engkau hapus senakmu sendiri, plak, plak, koma kakek itu terus menampar pantat haka sampai beberapa kali. Haka meringis dan menjerit-jerit kesakita tetapi tak dapat berkutik. Kakek gelah, bunuhlah aku. Aku bukan anakmu teriak pangeran boan itu. Kurang ajar. Engkau berani tidak mengakui aku sebagai ayapmu, plak, plak, kali ini si kakek menampar muka haka. Selama hidup belum pernah haka menderita siksaan yang begitu hebat. Penaganya hilang masih dihajar oleh seorang kakek tak dikenal. Saking marahnya, haka pingsan. Berhenti gadis yang tertua tadi berseru. Setelah mendengar haka tak kenal dengan kakek itu, makin besarlah dugaan nona itu kalau kakek itu ngawur sekali. Kalau sampai pangeran boan itu mati sebelum dibawa menghadap suhunya, pastilah mereka akan kehilangan hadiah. Kakek, sekali lagi ku peringatkan, lekaslah engkau pergi dan jangan mengganggu pemuda itu, seru gadis tertua. Anak perempuan, sahut kakek aneh itu, karena kalian tetap mencampuri urusan ini maka aku hendak memperkitungkan perbuatan kalian tadi, bukankah tadi kalian telah mengganggu tidurku? Gou Chi, seru salah seorang nona, perlu apa harus tarik urat dengan kakek Sinting itu? Benar, Gou Chi, kita hajar saja dia sambut gadis yang lainnya. Bagus, bagus, seru kakek itu dengan gembira, kalau kalian mau berkelahi dengan aku sungguh senang sekali. Dengan begitu terang kalau di dunia ini masih ada yang sudi mendekati diriku. Gadis tertua mengangguk dan kelima gadis itu pun serentak meloloskan ikat pinggangnya. Mereka lalu berhamburan menyerang si kakek. Wah, harum sekali bagus, bagus anak perempuan, aku senang dengan bau yang harum, seru kakek itu. Anak murid Hang Li Hoa terkejut ketika melihat kakek itu tak kurang suatu apa, padahal mereka telah menaburkan bebauan wangi yang mengandung daya untuk melenyapkan tenaga orang. Bagus, bagus hayo, terus, hayo terus, biar aku berkeringat, seru kakek itu sambil berlonjak-lonjak yang kemari seperti anak kecil yang menari-nari kegirangan. Beberapa saat kemudian tiba dua salah seorang dari anak murid Hang Li Hoa itu muntah-muntah. Kemudian dia disesul oleh satu, dua, tiga dan semua kawan-kawannya. Mereka terus-menerus muntah tak henti-hentinya karena hidungnya diserang oleh suatu bau keringat yang luar biasa busuknya. Karena terus-menerus muntah dua saja, akhirnya ke enam gadis itu pun lemas dan rubuh. Ho, budak dua perempuan, rasain lu bagaimana lihainya bau keringatku. Adalah karena bau keringatku ini maka orang tak mau mendekati aku, kata kakek itu seorang diri. Jangankan kalian sedangkan istriku sendiri pun minggat karena tak tahan dengan bau keringatku, kata kakek itu pula dengan penuh kebanggaan. Kakek bolang BWL lalu mengangkat tubuh Haka dan dibawanya pergi. Ketika menuruni bukit dan melintai sebuah hutan, tiba dua kakek itu berpaling, Lo, kurang ajar, siapa berani tidur di tempatku itu? Dia terus menghampiri ke sebatang pohon dan bertiak hai, orang di atas dahan, turun. Sesosok tubuh melayang turun dan tegak di hadapan kakek itu. Dia terkejut ketika melihat kakek itu memanggul pangeran Haka. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, kakek bolang BWL sudah membentak. Kunyuk, mengapa engkau berani tidur di atas dahan pohon? Lo, memangnya kenapa orang itu terkejut? Dahan pohon itu adalah tempatku. Aneh, gumam orang itu, siapa engkau bolang PWE? Bolang BWE? Siapa engkau balas si kakek? Leontian Teh, sahut orang itu yang bukan lain memang Huruhara. Dia sedang tidur di atas dahan pohon karena takut kalau tidur di bawah, akan diganggu binatang buas atau ular. Leontian Teh ulang kakek itu seraya kerutkan dahi, apa artinya nama itu? Dunia kacau atau mengacau dunia? Jawab Huruhara. Lo, memangnya engkau hendak mengacau dunia atau? Engkau ini dunia yang kacau seru kakek bolang PWE? Akanku jawab, sahut Huruhara, tetapi engkau juga harus menjawab pertanyaanku, ngau? Nol, bagus? Bagus. Aku mau. Dunia kacau atau mengacau dunia? Sama saja, mengapa pakai nama saja kot begitu aneh? Mengapa aneh? Dunia ini tak ada barang yang aneh. Bukankah sekarang ini negara kita sedang kacau? Musuh menyerang, rakyat menderita, raja dan menteri malah bersenang-senang. Apakah tidak kacau namanya? Musuh. Musuh yang mana seru kakek lo, engkau ini manusia atau bukan jelas, manusia? Manusia hidup atau mati hidup? Kalau hidup mengapa engkau tak tahu kalau negara kita sedang diserang oleh orang Boan? Nol, jadi sekarang ini ada perang? Mengapa aku tak tahu? Nol, benar, benar, karena aku tidak laku. Bolang BWE. Mengapa engkau menggunakan nama begitu aneh balas Huruhara? Apa engkau merasa heran? Tidak, Huruhara gelengkan kepala, aku hanya sekedar ingin tahu saja. Bolang BWE itu orang yang kasih nama. Karena kata mereka aku tak layak campur dengan manusia. Maka aku pun hidup seorang diri di hutan Nol. Ya, aku ingat, mengapa engkau berani tidur di dahan pohon ini? Aku bebas untuk tidur di mana saja. Apa aku menyalahi engkau balas Huruhara? Ya, engkau berani meniru kera aku tidur. Karena aku kira di dunia ini hanya aku seorang yang tidur di atas dahan pohon. Ternyata mas ada lain manusia seperti engkau yang juga tidur di atas dahan. Nol, kalau tidur engkau selalu di atas dahan pohon? Bolang BWE mengiakan. Ya, memang begitu. Nah, sekarang engkau boleh bertanya kepada aku. Selaka, seru-ruhara, aku sudah mengajukan pertanyaan ini. Yang mana? Mengapa aku tak terasa? Aku hendak menanyakan mengapa engkau bernama Bolang BWE? Apakah engkau ini memang seorang budak belian yang diperjual belikan? Gila, dengus kakek itu, aku bukan barang atau manusia yang diperdagangkan. Tetapi merekalah, manusia dua itu, yang tak mau dekat dengan aku. Loh, kenapa? Apakah engkau suka makan manusia? Tidak, kakek Bolang BWE gelengkan kepala, kata mereka keringatku bau sekali. Begitu aku berkeringat, mereka tentu muntah dua sampai pingsan. Pernah pada suatu hari, di kampungku ada orang punya kerja menikahkan anaknya, aku juga diundang. Yang datang banyak sekali. Apalagi hidangannya arak keras. Wah, aku terus bercucuran keringat. Dan saat itu juga seluruh tetamu yang hadir muntah dua sampai pingsan. Bahkan mempelai berdua juga ikut pingsan. Huruhara tertawa geli, lalu apakah hengka sendiri juga tidak ikut-ikutan pingsan? Gila, dengus Bolang BWE, mana aku mau ikut pingsan? Kan lebih enak, makan dan minum sampai puas. Huruhara tertawa. Sejak itu, aku diberi nama Bolang BWE dan diusir dari desaku. Kemana saja aku pergi, orang tentu menolak. Bahkan istriku. Nol, engkau pernah beristeri? Mengapa dia mau menjadi istriku? Itu ada ceritanya juga, kata kakek Bolang BWE. Istriku juga berkeringat busuk. Sudah kari jodoh sehingga jadi perawan kasib. Padahal dia cantik dan anak orang kaya. Akhirnya diberikan kepadaku. Tetapi akhirnya dia minggat juga. Kenapa tanya Huruhara? Karena dia tak tahan dengan bau keringatku. Orang mengatakan kalau keringat istriku itu baunya membuat pening kepala. Tetapi masih kalah dengan bau keringatku. Tiap hari begitu aku berkeringat, dia tentu muntah dua. Karena tak tahan lama dua dia melarikan diri. Huruhara tertawa. Tiba dua dia berterak kaget. Hai, kakek, hendak kemana engkau? Kakek itu memang ayunkan langkah hendak melanjutkan perjalanan lagi. Dia tak menghiraukan Huruhara. Huruhara mengejarnya, berhenti dulu. Kenapa tanya kakek Bolang BWE, apakah engkau hendak mencoba keringatku? Bukan, Huruhara gelengkan kepala, hanya pemuda yang engkau panggul itu. Hendak engkau bawa kemana dia? Pulang. Siapakah dia, engkau tahu anakku? Huruhara terbelalak, anakmu. Kalau begitu, engkau ini seorang bangsawan boan? Gila, seru kakek itu, aku bukan orang boan. Tetapi mengapa engkau mengatakan pemuda itu anakmu? Engkau tahu siapa dia? Dia anakku teriak kakek itu. Kalau begitu engkau ini jelas orang boan. Bukan, aku bukan orang boan. Aneh, padahal pemuda itu adalah pangeran haka, seorang boan. Hus, engkau gila. Dia anakku, bukan pangeran boan. Mengapa engkau mengatakan begitu? Karena ku tahu anakku itu mempunyai ciri tembong merah pada punggungnya. Apakah dia mempunyai ciri begitu? Dia memang anak edan. Ciri itu telah dihapusnya. Padahal itu ciri pemberian orang tua. Siapa nama anakmu dan mengapa baru sekarang engkau ketemukan? Waktu istriku minggat, dia meninggalkan anaknya di rumah. Aku penasaran dan mencarinya kemana-mana tetapi tak ketemu dan terpaksa pulang. Uh, ternyata anakku juga lenyap. Untung sekarang setelah berselang 20 tahun, aku dapat menemukannya lagi. Kini Huru Hara mulai mendapat kesan bahwa yang dihadapinya itu seorang kakek yang linglang. Mungkin benar kalau kakek itu mempunyai anak dan anak itu hilang. Tetapi jelas bukan pemuda yang dipanggungnya itu karena pemuda itu jelas pangeran Haka. Mungkin wajah pangeran Haka itu mirip dengan anaknya, pikir Huru Hara pula. Tetapi pada lain saat dia teringat bahwa anak dari kakek itu lenyap ketika masih kecil. Jelas tentu berbeda dengan wajah pangeran Haka yang sudah dewasa itu. Oh, dia mengatakan tentang ciri tembong pada punggung. Apakah pemuda itu punya tembong pada punggungnya? Tanda tanya-tanya Huru Hara. Engkau ini memang linglung, kata kakek Bolang Bwe, aku kan sudah bilang kalau ciri itu telah dihapusnya. Kalau sudah dihapus, mana ada tembongnya lagi? Kini Huru Hara menyadari bahwa kakek itu ngawur saja. Kakek Bolang Bwe, kata Huru Hara, pemuda itu bukan anakmu. Dia adalah seorang pangeran boan yang bernama titik. Tanda petik. Apa? Engkau juga berani mengganggu aku seperti kawanan budak dua perempuan tadi seru kakek Bolang Bwe. Huru Hara terkejut, siapa yang engkau maksudkan kawanan budak dua perempuan itu? Tadi anak ini telah digotong oleh beberapa budak perempuan. Kurang ajar memang budak dua perempuan itu. Mereka mau menculik anakku. Hektometer, memang zaman sekarang, bukan anak laki yang menculik anak perempuan tetapi sebaliknya anak perempuan yang berburu anak laki, sialan. Samar dua Huru Hara mulai mengerti apa yang terjadi pada pangeran Haka, namun ia masih belum jelas sekali. Lalu bagaimana tanyanya? Budak perempuan itu memang jahil. Aku sedang tidur di atas dahan pohon, mereka melontari batu dan menebang pohon itu hingga aku jatuh. Dan kebetulan kulihat budak lelaki yang mereka digotong itu adalah anakku maka kuambil. Budak dua perempuan itu hendak melawan tetapi waktu aku mengucurkan keringat, mereka muntah dua sampai pingsan semua. Sekarang aku hendak pulang, lagi dua engkau yang mengganggu, apa engkau minta muntah dua seperti budak perempuan itu? Sudahlah, kakek, seru Huru Hara, jangan gila-gilaan. Pokok, pemuda yang engkau panggul itu adalah pangeran Haka, bukan anakmu. Kecuali engkau memang seorang bangsawan Boan. Setan, aku bukan orang Boan. Kalau begitu, lepaskanlah dia dan biar dia kembali ke rumahnya. Kurau ajar, engkau berani mengganggu aku teriak kakek itu, hayo, kalau berani, seranglah aku. Tetapi aku tak bisa berkelahi, engkau saja yang menyerang, seru Huru Hara. Baik, kakek boteng BWE terus menerjang tetapi sampai beberapa saat, dia tetap belum mampu menyentuh Huru Hara. Wah, cialat nih, serunya. Kenapa tanya Huru Hara? Kalau aku yang menyerang, aku tak dapat berkeringat. Dan selama tak berkeringat aku tentu kalah. Hayo engkau saja yang menyerang titik. Baik, akhirnya Huru Hara berseru. Dia terus berloncatan menyambar-nyambar untuk menampar dan menabok gundul kakek bolang BWE. Kakek itu marah dan terus berloncatan menghindar Kian kemari. Lama-kelamaan, dia mulai berkeringat. Huak-hawak, seketika itu juga Huru Hara muntah dua. Ha, 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 rasain lu sekakoma baru kakek bolang BWE berseru kegirangan, tiba dua huak titik. Huru Hara muntah dan menyemburkan isi perutnya ke muka bolang BWE. Aduh, kakek itu menjerit kesakitan karena mukanya seperti disemprot bubur panas. Huak titik aduh, kembali Huru Hara muntah dan menyemprot ke muka si kakek. Kali ini kedua metu si kakek. Kena. Dia menjerit kesakitan, melemparkan pangeran hak kakek tanah dan terus kabur. Huru Hara masih muntah dua tak keruan dan karena lemas dia pun jatuh terduduk. Dia pejamkan metu untuk menenangkan diri. Selang beberapa saat kemudian, perutnya sudah tenang kembali. Dia berbangkit dan menghampiri pangeran hak kakek yang masih menggeletak pingsan. Ditolongnya pangeran itu. Hai, engkau hak kakek menjerit ketika membuka matu ia melihat Huru Hara sedang mengurut-urut tubuhnya. Ya, memang aku jangan takut, aku takkan mencelakai engkau, kata Huru Hara. Demikian setelah diberi pertolongan beberapa waktu akhirnya hak kakek pun sudah sembuh. Dia teringat akan peristiwa yang dialaminya. Mengapa engkau menolong aku tanya hak kakek? Aku tiada mempunyai permusuhan suatu apa dengan engkau. Mengapa aku harus membunuhmu balas Huru Hara? Tetapi, tanda petik. Lupakanlah, sahut Huru Hara, aku bersumpah bahwa aku tak pernah mempunyai hati untuk mengganggu hati putri Amila. Jangan engkau mencurigainya. Dia seorang putri yang baik. Hak kakek terlongong-longong. Aku seorang pangeran Boan dan engkau orang kepercayaan Menteri Sugohwat. Bukankah kita sedang berperang? Mengapa engkau tak mau membunuhku? Sudah pernah ku katakan, bahwa antara perang dan kemanusiaan, ada dua garis. Sekarang kita sedang berhadapan sebagai manusia dengan manusia. Engkau seorang manusia yang salah faham dan menuduh aku merebut hati gadis yang engkau cintai. Oleh karena itu engkau mengejar aku dan hendak membunuhku. Tetapi aku sebagai manusia yang tertuduh, ingin hendak membersihkan tuduhan itu. Dan sebagai rasa ketulusan hatiku bahwa aku tak mempunyai perasaan apa dua terhadap kekasihmu itu maka engkau ku bebaskan. Silakan pulang. Tanda petik. Pangeran Haka tertegun. Nol, apakah engkau tetap hendak melampiaskan dendam kemarahanmu? Baiklah, agar engkau puas, aku bersedia untuk melayanimu, seru-ruhara pula. Bukan begitu, kata Pangeran Haka, aku hanya merasa bahwa jarang sekali ku dapati seorang manusia seperti engkau. Andai kata aku menjadi engkau dan engkau menjadi aku, belum tentu aku akan bertindak seperti yang engkau lakukan sekarang. Sebenarnya manusia, baik dari suku atau bangsa apapun juga, adalah sama. Yang tidak sama, adalah martabat kemanusiawiannya. Ada manusia yang lupa pada peri kemanusiaannya karena mabuk akan kekuasaan, pangkat dan harta. Manusia dua semacam, adalah manusia dua yang hilaf, yang buta. Mungkin engkau tergolong sebagai manusia itu titik. Merah muka Pangeran Haka, huru-hara engkau benar. Memang selama ini aku selalu dimanja oleh nafsu memburu pangkat, harta dan kekuasaan. Bahkan dalam soal cinta, aku pun mempunyai pendirian, angkuh dan ingin menang. Gadis dua yang kuinginkan, harus jatuh ke tanganku. Barang siapa berani mendekati dan mengganggu tentu akanku bunuh. Tanda petik. Huru-hara mengangguk-angguk. Tetapi kini setelah menerima pelajaran dari peristiwa yang engkau lakukan sekarang, Aku menjadi sadar. Bukan salahmu apabila engkau mendekati Amilah karena Amilah lah yang menghendaki. Kini aku pun sadar, bahwa mungkin aku masih mempunyai kekurangan dua sehingga Amilah tidak mau membalas cintaku dengan sepenuh hati. Baiklah aku takkan memaksa Amilah harus mencintaiku. Akanku persilahkan dia menentukan pilihan menurut sekehendak hatinya. Dengan begitu, engkau bebas untuk bergaul dengan Amilah. Huru-hara tertawa, engkau salah paham, pangeran Haka. Cinta itu suatu perasan hati. Tak dapat dipaksa. Dalam hal ini bukan karena putri Amilah itu kurang cantik, atau karena dia putri seorang panglimat dari kerajaan yang menjadi musuh negeriku, atau karena aku takut kepadamu. Tidak, bukan itu sebabnya. Tetapi karena aku memang tak mempunyai perasaan apa dua terhadap Amilah Syocia. Pangeran Haka, saat ini kita bukan berhadapan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang pemuda dengan seorang pemuda. Aku ingin menyampaikan pandanganku kepadamu. Bahwa putri Amilah itu seorang gadis yang baik budi, cantik dan pandai. Tidak sia dua apabila engkau mencurahkan harapanmu kepadanya. Dalam mencintai seseorang, janganlah engkau mendua hati. Cintailah dia dengan setulus hatimu. Engkau benar, mungkin ada sesuatu kekurangan pada dirimu. Mengapa putri Amilah tidak dapat menerimamu? Tetapi janganlah engkau khawatir akan hal itu. Koreksilah dirimu dan perbaikilah apa yang masih kurang. Percayalah, putri Amilah tentu akan menerimamu. Pangeran Haka tertegun. Sebelum ia mengucap terima kasih. Huruhara sudah mendahului berkata, jika engkau sudah tiada persoalau lagi, aku pun hendak melanjutkan perjalanan. Habis berkata Huruhara terus sayunkan langkah. Beberapa saat kemudian Pak Agaran Haka tersadar dan cepat dua mengejarnya. Hohan, berhenti lap dulu, serunya. Koma empat pakah, engkau masih belum puas tegur Huruhara. Tidak, bukan begitu, kata Pangeran Haka, aku hendak mengaturkan terima kasih kepadamu. Ah, tak perlu, kata Huruhara, lekaslah engkau kembali agar anak pasukanmu jangan kebingungan. Kali ini Huruhara terus loncat dan lari. Dalam sekejap saja dia sudah jauh. Pangeran Haka terlongong-longong dalam bermacam kesan dan renungan. Ia merasa hari itu telah mengalami sesuatu yang amat berharga dalam hidupnya. Ia merasa selama ini hanya penuh dengan nafsu kegagahan, nafsu memburu kemenangan, nafsu mendirikan jasa, nafsu untuk mencita-citakan pangkat yang tinggi. Karena apabila dia dapat melaksanakan semua itu, bukankah Panglima Torgun akan mengambilnya sebagai menantu? Tetapi ah, ternyata Amila lain pandangannya. Bukan seorang pemuda yang berpangkat tinggi, bukan yang berjasa memenangkan peperangan, melainkan seorang pemuda yang mengerti dan memperhatikan perasaan hati seorang gadis. Ya, memang hampir aku tak mempunyai waktu untuk memperhatikan perasaan hati Amila, diam dua-diam mulai mengoreksi tindakannya selama ini terhadap Amila. Tiba dua pasukannya datang untuk menjemputnya. Sama dengan sama dengan O00O sama dengan sama dengan. Ketika tiba di luar perbatasan kota yang ciu, Huruhara terkejut ketika dihadang oleh pasukan Ceng. Tangkap Matumatisru kawanan prajurit itu. Dan mereka terus hendak menyerang. Huruhara mendongkol sekali. Aku diutus Panglima Torgun untuk menyampaikan surat kepada Menteri Sugohwat, katanya. Engkau ejek seorang prajurit. Ha, ha, ha masa. Manusia semacam engkau akan dipakai Panglima. Dia tentu orang gila, seru prajurit yang lain. Ya, kalau tidak, masa kepalanya pakai tanduk rambut begitu macam, seru yang lain. Hektometer, kawanan prajurit cacing, kesabaranku ada batasnya, dengus huru hara. Wah, wah, engkau mau mengamuk seru prajurit itu. Kalau kalian tak mau memberi jalan, terpaksa aku akan menerjang, kata huru hara pula. Huru hara terus sayunkan langkah menerjang kawanan prajurit yang menghadang di muka. Dia hanya berjalan dan tidak memperlihatkan suatu gerakan memukul, seolah-olah seperti hendak menabrak saja. Ada beberapa prajurit yang bertubuh kekar, karena melihat huru hara seorang pemuda yang nyentrik, kurus dia dianggap serengah sinting, maka mereka sengaja diam. Ingin mereka mencoba apakah huru hara mampu mendobrak mereka. Huru hara tak peduli. Karena beberapa prajurit yang di tengah itu tetap tak mau menyisih, dia pun terus maju saja. Melihat itu, waktu tiba pada jarak hanya tinggal dua langkah seorang prajurit khawatir juga melihat kenekatan huru hara. Tanpa disadari, prajurit itu terus dorongkan kedua tangannya untuk menghalau. Tetapi begitu membentur tubuh huru hara, prajurit itu menjerit kaget dan terpentai dua langkah ke belakang. Melihat itu seorang kawannya juga langsung mendorong huru hara, tetapi dia pun mengalami nasib yang sama bahkan lebih parah karena terpental lebih jauh ke belakang. Dua orang prajurit kaget. Serempak mereka memukul huru hara, aduh titik. Mereka pun menjerit kesakitan dan terlempar ke belakang. Seketika gemparlah kawanan prajurit itu. Mereka tak menyangka bahwa pemuda nyentrik yang dianggap sinting itu ternyata seorang luar biasa. Betapa tidak. Ketika mendorong maupun memukul, mereka rasakan tubuh pemuda itu sekokoh gunung karang. Kemudian mereka menambah tenaganya dan mendorong atau memukul sekeras-kerasnya. Siapa tahu, dari tubuh pemuda itu telah memancar suatu tenaga tolak yang hebat sehingga tenaga dorong dan bukulan prajurit itu balik kepada mereka sendiri. Huh, huh titik. Beberapa prajurit loncat menyekap tubuh huru hara. Maksud mereka setelah dapat diringkus, biarlah kawan-kawannya menghajar pemuda itu. Huru hara diam saja dan membiarkan dirinya disekap. Benar juga. Beberapa prajurit yang terpental ke belakang tadi, segera menumpahkan kemarahan. Mereka berhamburan maju dan menghantam huru hara. Duk titik duk, aduh, aduh, terdengar pukulan menghunjani tubuh dan suara jeritan kesakitan disusul dengan tubuh dua yang rubuh. Ternyata waktu prajurit dua itu memukul huru hara meronta dan prajurit dua yang menyekap tubuhnya itu terpental, tetapi disambut dengan tibanya pukulan kawan mereka sendiri. Seorang prajurit bertubuh tinggi besar yang rasanya menjadi kepala kelompok segera menggembor dan menusuk huru hara dengan tombak. Huru hara marah melihat keganasan prajurit itu. Loncat menghindar ke samping, dengan sebuah gerakan yang amat cepat, dia berputar tubuh dan menampar pipi prajurit tinggi besar itu, pelak. Aduh titik prajurit tinggi besar itu menjerit karena dua buah gigi depannya tanggal. Pada saat dia tengah mendekat mulutnya yang berlumuran darah, huru hara sudah mencengkeram tengkuk dan pantat prajurit itu terus diangkat dan diputar-putar untuk menghantam kawanan prajurit yang menghadang. Gempar lap sekalian prajurit. Kepala kelompok mereka seorang bertubuh tinggi besar, gagah perkasa. Terkenal sebagai seorang sersan yang gagah berani. Dalam medan perang, dia laksana seekor singa yang ditakuti musuh. Tetapi pada saat itu, dia diangkat tubuhnya tanpa mampu berontak. Di tangan seorang pemuda nyentrik, prajurit tinggi besar itu tak beda seperti seorang anak kecil saja. Serang. Serang teriak kawanan prajurit itu. Tetapi mereka hanya berkauk-kauk dengan mulut karena tiada seorang pun yang berani maju menyerang. Mereka khawatir akan melukai sersan mereka. Pasukan Cheng yang berada di tempat berjumlah rihuan. Berita tentang seorang pemuda nyentrik yang mengamuk, cepat tersiar. Mereka lalu siap mengepung dengan senjata terhunus. Tetapi sampai sekian saat, tak ada yang berani turun tangan. Bahkan setiap tempat yang digasak huru hara, tentulah akan terbuka sebuah jalan. Kawanan prajurit itu jari dan terpaksa menyingkir. Berhenti sekonyong-konyong terdengar seruan yang keras dan tegas. Kawanan prajurit pun berhenti, memberi jalan kepada seorang perwira yang tegap. Perwira itu adalah kepala pasukan di situ. Hai, berhenti engkau serunya kepada huru hara. Huru hara menurut. Kenapa engkau mengamuk dan menyiksa sersan kami? Tanda tanya tegur perwira itu. Aku hendak ke Yarikciu tetapi mereka hendak menangkap aku, sahut huru hara. Chiangkun, dia seorang matu dua, seorang prajurit memberi laporan. Dia pura dua mengatakan kalau membawa surat dari Torguntai Chiangkun untuk diberikan kepada Menteri Sugowat, seru prajurit yang lain. Siapakah engkau tegur perwira itu pula? Aku sedang membawa surat dari Panglima Torguntai kepada Menteri Sutaijin Diangchiu, sahut huru hara. Sejenak komandan itu memandang huru hara tajam dua. Memang dia agak heran mengapa seorang pemuda yang dandanannya begitu nyentrik, dapat berkenalan dengan Panglima Torguntai. Bahkan disuruh mengantar surat kepada Menteri Sugowat. Tetapi setelah menyaksikan sendiri betapa kegagahan huru hara waktu mengamuk tadi, komandan itu pun hilang kesangsiannya. Apa buktinya kalau engkau diperintah Torguntai Chiangkun, Panglima Besar tanyanya. Aku membawa surat Panglima, coba tunjukkan. Huru hara bersangsi. Beberapa jenak kemudian dan menjawab, tempat ini bukan tempat yang sesuai. Baik, mari ke markas, komandan itu mengajak huru hara. Setelah diajak masuk ke sebuah kubu besar maka mulailah komandan itu menguang penintaannya tadi. Sebelumnya, aku hendak minta keterangan, kata huru hara, mengapa pasukan di sini? Kita mendapat perintah untuk kota yang ciu. Jangan sampai ada yang lolos, kata komandan itu. Huru hara terkejut. Bukankah Torguntai Chiangkun mengatakan kalau masih memberi waktu lima hari? Apakah hanya diperintahkan untuk mengepung atau menyerang tanya huru hara pula? Hanya suruh mengepung. Tetapi setiap saat perintah akan berubah. Siapa tahu kalau malam ini akan datang perintah untuk menyerang. Panglima Torguntai Chiangkun mengatakan kepadaku, bahwa Panglima masih memberi waktu lima hari kepada Su Taijin. Kalau dalam lima hari itu Su Taijin tidak mengadakan pernyataan apa dua, barulah Panglima akan bertindak. Nol, apakah engkau dengar sendiri dari Tai Chiangkun huru hara mengiakan? Siapakah engkau? Mengapa engkau begitu dekat sekali dengan Tai Chiangkun? Aku utusan dari Su Taijin untuk menghadap Panglima Torgun. Sekarang Panglima suruh aku menyampaikan balasan kepada Su Taijin. Mana surat itu? Untuk apa engkau memintanya? Aku hendak melihat, kata Komandan Cheng itu, agar membuktikan bahwa engkau benar dua utusan Tai Chiangkun. Baik, akan kutunjukkan. Tetapi jangan sekali-kali engkau membukanya, huru hara berkata seraya mengambil sampul dari dalam bajunya. Komandan itu menyambutinya dan memeriksa dengan teliti. Tiba dua seorang prajurit masuk menghadap, Komandan, Kota Ijin datang dan minta bertemu dengan Komandan. Siapa? Kota Ijin? Benar, sahut prajurit itu, beliau perlu bertemu dengan Komandan. Komandan itu bergegas keluar. Huru hara terkejut karena surat dari Torgun masih di bawah Komandan itu. Dia hendak mengejar tetapi dihadang penjaga. Mengapa? Aku hendak meminta kembali surat itu kepada Komandan, kata huru hara. Tunggu saja di sini. Nanti Komandan tentu datang lagi kemari kata penjaga itu. Huru hara menganggap bahwa mungkin orang luar tak diperbolehkan berkeliaran dalam daerah markas mereka. Takut kalau meta, pikir dua, toh nanti Komandan itu akan kembali lagi, akhirnya huru hara menurut dan menunggu di kubu itu. Tetapi sampai setengah jam kemudian belum juga Komandan itu muncul. Dia heran. Kemana saja Komandan itu? Baru dia hendak berbangkit, muncul seorang prajurit dengan membawa minuman. Komandan minta supaya Twon menunggu dulu di sini. Karena Komandan sedang menerima seorang tetamu penting. Dan silakan minum, kata prajurit itu. Huru hara kembali menahan kesabaran. Namun sampai beberapa saat kembali dia belum melihat Komandan itu muncul. Dan sebagai gantinya, ia merasa ngantuk. Aneh, pikirnya. Tiba dua dia teringat bahwa kemungkinan minuman teh yang diminumnya itu memang sengaja diberi obat tidur. Akan ku cicipi teh ini lagi, huru hara meneguk dan membaunya. Memang ada sesuatu bau yang berlainan tetapi hampir tak terasa. Namun rasa kantuk itu makin lama makin keras. Dan makin keras pula kecurigaannya bahwa teh itu telah diberi obat tidur. Hektometer, orang boan itu hendak mencurang, pikirnya. Kemudian dia menemukan akal. Beberapa saat kemudian kubu itu tampak sunyi senyap. Dan penjaga pun masuk menghampiri huru hara. Hektometer, dia sudah pulas, kata penjaga itu seraya bergegas keluar. Tak berapa lama dia kembali bersama Komandan tadi. Bawa dia keluar dan ikat pada pohon di dekat hutan, kata Komandan. Penjaga itu seorang prajurit yang kuat tenaga. Dipanggulnya huru hara dan dibawanya ke sebuah hutan tak jauh dari kubu pasukan Cheng. Baru dia hendak meletakkan tubuh huru hara tiba dua dia rasakan tengkuk mengencang keras sekali seperti dicekik aseptan, sehingga napasnya sesat. Dan sebelum dia sempat bergerak, tahu dua kepalanya ditabok, plak seketika. Rubuhlah dia. Hektometer, lu mau main dua, sekarang rasain saja, dengus huru hara. Ternyata huru hara memang menggunakan siasat. Dia apura dua tertidur pulas padahal sebelumnya dia sudah makan buah som, cianlian hekti som, yang khasiatnya dapat menolak segala racun, termasuk obat tidur. Setelah dapat merubuhkan penjaga, huru hara bekerja cepat. Dilucutinya pakaian prajurit penjaga itu, lalu dipakainya. Setelah mengikat penjaga itu pada sebatang pohon dan menyumbat mulutnya supaya jangan dapat berteriak barulah huru hara kembali ke kubu. Dia tak langsung masuk melainkan menjaga di luar pintu kubu. Ternyata di dalam kubu, terdengar orang sedang berbicara. Salah seorang dikenalnya sebagai komandan tadi. Kok Taijin, bagaimana rencana Taijin tanya komandan itu? Surat itu memang benar dari Torgun Tai Chiangkun. Tetapi kita harus mencegahnya supaya jangan sampai tiba di tangan Sugowat orang yang dipanggil Kok Taijin. Dia bukan lain adalah Kok Chaiseng, sastrawan jago menutup jalan darah yang menjadi tangan kanan Panglima Torgun itu. Seperti telah dituturkan di bagian jilid dua terdepan, Kok Chaiseng dan Pertapa Sutokiat, ditugaskan Panglima Torgun untuk menyusup ke daerah Kerajaan Beng guna melakukan pengacauan, mematamatai gerak-gerik pasukan Beng dan mengadakan perpecahan di kalangan pembesar sipil dan militer dari Kerajaan Beng. Dia baru saja menghadap Torgun untuk melaporkan hasil kerjanya selama ini. Dikatakan bahwa kekuatan Beng di daerah yang masih dikuasai sekarang, sudah lapuk. Banyak jenderal dua mereka yang sudah dibujuk untuk bekerja pada Kerajaan Cheng. Waktu mendengar keterangan Torgun bahwa Panglima itu memberi waktu lima hari kepada Sugowat, diam dua Kok Chaiseng terkejut. Mengapa Tai Chiangkun masih begitu bermurah hati? Keadaan pasukan Beng saat ini ibarat kayu, dimakan bubuk. Di luar tampak garang tetapi di dalamnya sudah lapuk. Sekali kita bergerak, mereka sudah musnah, kata Kok Chaiseng. Namun Panglima Torgun tetap menolak, Sugowat seorang menteri yang setia. Aku sangat menginginkan dia bekerja padaku. Kok Chaiseng tak berani membantah tetapi diam dua di akuatir juga. Torgun begitu tertarik dan menghargai sekaii kepada Sugowat. Kalau Sugowat sampai bekerja pada Torgun, tentulah dia, Kok Chaiseng, akan kalah. Torgun tentu lebih memperhatikan Sugowat. Manusia yang mau bekerja kepada musuh seperti Kok Chaiseng, tentu manusia yang memiliki nafsu mengejar pangkat dan kekayaan. Dan orang yang bermental begitu, tentu buruk pikirannya. Kok Chaiseng mengukur Sugowat seperti dia sendiri. Oleh karena itu diam dua dia merancang sebuah siasat. Dia segera mengejar perjalanan Huruhara dan kebetulan sekali dapat tiba di luar kota yang ciu tepat ada saat Huruhara sedang berhadapan dengan komandan pasukan. Demikian asal mula mengapa Kok Chaiseng dapat muncul dalam kubu komandan pasukan Cheng itu. Kok Taijin, bagaimana rencana Taijin tanya komandan itu. Bunuh saya orang itu agar surat panglima kita jangan sampai jatuh ke tangan Sugowat kata Kok Chaiseng. Mengapa Sugowat itu seorang yang setia kepada kerajaan bang? Kalau demi siasat dia pura dua mau bekerja kepada panglima Torgun, tidakkah itu membahayakan jiwa dan kedudukan kita? Coba bayangkan, Sugowat itu seorang menteri yang pandai. Dengan kelihayannya, dia tentu dapat mempengaruhi panglima kita dan akibatnya kita pasti akan dicelakainya. Komandan orang Buan itu, diam dua mengakui bahwa ucapan Kok Chaiseng memang beralasan. Tetapi Taijin, bagaimana kalau Tai Chiangkun sampai mengetahui hal itu tanyanya camas? Kita hilangkan jejak pemuda itu dan terus menyerang Yang Ciu. Bagaimana Chiangkun dapat mengetahui hal itu balas Kok Chaiseng? Komandan itu berdiam diri. Perlu apa harus memberi kelonggaran kepada musuh? Saat ini keadaan mereka sudah lapuk. Sekali kita serang, mereka tentu ambruk. Tak usah ragu dua, komandan. Apabila Chiangkun sampai mengetahui hal ini, akulah yang bertanggung jawab. Hai, ada apa penjaga? Tiba dua komandan menukas pembicaraan Kok Chaiseng dan membentak penjaga yang menerobos masuk. Tidak apa dua, hanya ingin ikut dalam pembicaraan yang panting ini, sahup penjaga palsu atau huru hara. Apa? Engkau mengatakan apa teriak komandan terkejut. Aku ingin mendengar dari dekat pembicaraan kalian, seru huru hara. Kurang ajar bentak komandan, apa pangkatmu penjaga? Mengapa engkau berani lancang hendak turut mendengarkan pembicaraan kami? Tahukah engkau siapa yang hadir dalam ruang ini? Tau, kok Taijin. Hektometer, kalau sudah tahu mengapa engkau masih berani membacot. Pembicaraan komandan bersama Taijin tentu tak lepas dari soal pasukan. Aku juga seorang prajurit, mengapa dilarang untuk turut mendengarkan soal dua yang menyangkut gerakan pasukan bantah huru hara. Kurang ajar, komandan marah dan hendak menghajar tetapi cepat dicegah Ko Chai Seng, tunggu, komandan. Eh, rasanya aku pernah mengenali mukamu, tetapi entah lupa di mana. Apakah engkau pernah bertemu dengan aku seru Ko Chai Seng? Selama ini aku selalu menjaga komandan, bagaimana dapat bertemu dengan Taijin sahut huru hara. Tetapi menilai pembicaraanmu, jelas engkau tentu bukan prajurit biasa, kata Ko Chai Seng kemudian berkata kepada komandan, komandan, coba tulung komandan amat-amati, apakah dia betul penjaga di sini? Komandan juga merasakan sesuatu yang ganjil pada penjaga itu. Dengan matanya yang tajam, ia sempat melirik ke wajah penjaga itu dan diam dua terkejut. Namun komandan itu seorang cerdik. Dia tak lekas terkejut atau menyatakan apa dua. Ah, tidak apa dua, Taijin. Dia memang prajurit yang menjaga kubu kami, kata komandan itu dengan tersenyum. Mengapa dia begitu lancang sekali? Apakah memang begitu sikapnya? Perang memang kadang dapat merobah perangai seseorang. Mungkin karena sering menghadapi pertempuran, syarafnya menjadi tegang sehingga dia kadang berani bertindak lancang, kata komandan. Mengira kalau komandan itu benar dua tak mengenalnya, diam dua huru hara gembira. Penjaga, bagaimana perintah yang kuberikan kepadamu tadi tanya komandan. Bres, komandan, sahut huru hara, pemuda itu sudah kuikat pada pohon dalam rimba. Bagus, seru komandan, aku telah berunding dengan kota Ijin, bahwa besok pemuda itu harus dihabisi nyawanya. Diam dua haruh terah terkejut, namun ia tetap bersikap tenang dua saja, baik, komandan. Setelah berbatuk-batuk sejenak, tiba dua komandan itu berkata, tulisanmu bagus, dapatkah engkau meniru tulisan dalam surat ini? Huru hara terkejut. Dia merasa tak pandai menulis huruf kanji, mengapa komandan mengatakan tulisannya bagus? Nol, kemungkinan penjaga yang kuringkus dalam hutan itu memang pandai menulis, akhirnya ia menyadari. Maksud komandan aku disuruh menirukan tulisan dalam surat Tai Chiang Kun Torgun itu ia bertanya. Komandan mengiakan. Wah, tetapi tulisanku buruk sekali. Bagaimana aku dapat meniru tulisan Tai Chiang Kun? Kutahu engkau pandai sastra dan tulisanmu pun bagus, jangan sungkan, kata komandan. Ia mempersiapkan alat tulis dan mengeluarkan surat dari Torgun tadi. Lekas kemari, perintahnya. Dan huru hara gopoh maju menghampiri. Pada saat menerima surat, dia sudah merencanakan hendak kabur. Tetauai pada saat komandan mengangsurkan surat tiba dua surat itu terlepas jatuh ke lantai, komandan mendesuh kaget. Huru hara cepat membungkukan tubuh hendak memunggut surat itu. Tetapi pada saat itu punggungnya seperti ditusuk jari baja dan tengkuknya dihantam oleh sebuah tangan kuat. Ahkomah huru hara mendesah tetapi sudah terlambat. Dia tak dapat berkutik dan tegak seperti patung. Ternyata metu kocaiseng memang tajam sekali. Walaupun komandan mengatakan penjaga itu memang penjaga yang asli, namun kocaiseng dapat menangkap kedip metu yang diberikan komandan. Memang komandan itu juga lihai. Dia tahu kalau penjaga itu bukan penjaga yang biasanya. Namun dia tak mau cepat dua memberi reaksi. Dia hendak membuat huru hara jangan curiga, maka dengan siasat menyuruhnya menulis, waktu menyerahkan surat dari Torgun, sengaja ia menjatuhkan surat itu ke lantai. Dia memperhitungkan huru hata tentu segera membungkukan badan menjemput. Pada saat itulah baru dia turun tangan untuk merobohkannya. Semua perhitungan komandan orang boan itu memang tepat. Hanya sedikit yang mengejutkan ialah ketika dia ayunkan tangan menghantam, sebelum mengenai tubuh huru hara. Huru hara sudah rubuh. Ah, Kota Ijin memang tangkas, setelah sadar kalau kalah dulu, ia tertawa memberi pujian kepada Ko Chai Seng. Maaf, komandan Yemu, atas kelancanganku, kata Ko Chai Seng. Memang Ko Chai Seng cerdik. Walaupun pangkatnya lebih tinggi dari komandan yang bernama Yemu itu, namun dia tahu diri bahwa dia seorang hon dan Yemu itu orang boan. Betapapun tinggi kedudukannya terhadap perwira orang boan, dia tetap menghormati orang boan, sekalipun lebih rendah pangkat. Dengan penampilan itu maka dia mendapat simpati dan disenangi oleh kalangan perwira boan. Ah tak apa Taijin, tak sama saja. Yang penting kita dapat membekuk metu dua ini, kata Yemu. Ia menghampiri Huru Hara yang telah kena tertutup jalan darahnya oleh Ko Chai Seng itu dan membuka peci prajurit yang dipakai Huru Hara. Ho, ternyata engkau dengus Yemu. Siapa tegur Ko Chai Seng? Dialah orang yang membawa surat dari Panglima Besar Torgun. Sebenarnya dia sudah kuberi minuman obat tidur lalu kusuruh mengikat dalam rimba. Entah bagaimana mengapa dia bisa muncul lagi di sini. Nol, ya, aku ingat sekarang, seru Ko Chai Seng, dia adalah pemuda yang pernah bertempur dengan aku. Dia. Orangnya sugo huat. Mengapa dia bisa muncul lagi kemari? Yemu lalu menuturkan keterangan Huru Hara apa sahab dia mendapat kepercayaan dari Torgun. Wah, orang ini memang lihai. Ibarat anak macan kalau dibiarkan tumbuh besar tentu berbahaya. Bagaimana maksud Tai Jin bunuh? Ya, aku pun juga sudah memerintahkan begitu. Hanya ternyata penjaga yang kusurun membawanya ke hutan itu malah dapat dirubuh. Tuh, dia pakai seragam dari prajurit penjaga yang membawanya ke hutan, kata ayamu. Dia terus mencabut pedang dan menghampiri kemuka Huru Hara terus menabas. Tunggu, komandan, tiba dua Ko Chai Seng berseru. Komandan terkejut, bagaimana maksud Tai Jin? Aku menemukan suatu akal bagus, kata Ko Chai Seng. Saya memberi isyatat kepada Yemu supaya mendekat. Kemudian dia membisiki ke telinga komandan itu. Yemu mengangguk-angguk. Kemudian dia memanggil prajurit dan suruh memborgo kaki dan tangan Huru Hara dengan rantai yang kokoh. Setelah itu suruh membawa ke asrama. Jaga dan awasi dia baik dua, jangan sampai dapati olos, kata komandan. Setelah Huru Hara dibawa keluar, barulah komandan bertanya kepada Ko Chai Seng, Ko Tai Jin, apakah Tai Jin merasa bahwa siasat itu akan berhasil? Kuharap demikian, jawab Ko Chai Seng, karena Sugohu Hwa itu seorang yang setia pada anak buahnya. Dia adalah orang kepercayaannya, tentulah Sugohu Hwa akan berusaha keras untuk menyelamatkan jiwanya. Lalu bagaimana kira kita menyampaikan surat peringatan itu kepada Sugohu Hwa tanya Yemu? Sugohu Hwa seorang menteri yang jujur dan menghormati peraturan. Kirim saja seorang prajurit untuk menyampaikan surat kita. Tentulah Sugohu Hwa takkan menganggu keselamatan prajurit itu. Demikian setelah menulis surat, Yemu lalu mengutus seorang prajurit kepercayaannya untuk menghadap Sugohu Hwa di kota Yang Chiu. Singkat uya, prajurit itu telah diterima Sugohu Hwa dan menyerahkan surat dari komandan. Agak tegang wajah menteri Sugohu Hwa ketika membaca surat itu. Ternyata surat itu mengatakan bahwa Huruhara yang diutus Sugohu Hwa menghadap Torgun itu, sekarang sudah tertangkap. Huruhara akan dibebaskan apabila Sugohu Hwa bersedia untuk meninggalkan Yang Chiu. Beberapa saat timbul pertentargan dalam batin Sugohu Hwa. Ia tahu bahwa Huruhara itu seorang pemuda pejuang yang setia. Seorang putera dari pendekar besar Kim Tian Chong yang pernah memberi pertolongan kepadanya. Haruskah ia mengorbankan jiwa pemuda itu? Demikian pertanyaan yang timbul penggelam dalam benak Sugohu Hwa. Waktu mendapat laporan dari metodua yang berhasil menyusup ke dalam daerah penduduk bahwa Suhang Li yang telah dihukum Panglima Torgun, bukannya terkejut kebalikannya menteri Sugohu Hwa malah tertawa. Hektometer, memang manusia lain dengan harimau tentu beranak harimau, tetapi manusia belum tentu putra sama dengan bapaknya. Aku setia kepada kerajaan Beng, tetapi putra keponakanku, bekerja kepada orang Boan. Aku malu, bahwa keluarga Su ada yang menjadi pengkhianat bangsa. Oleh karena itu, biarlah dia mati dibunuh Panglima Musuh agar kelak aku dapat mempertanggungjawabkan noda keluarga kita itu kepada para leluhur yang sudah berada di alam baka, pikirnya. Jika Sugohu Hwa sedang merenung, pun di kubu pasukan Cheng, Ko Chai Seng dan Komandan Yemu juga sedang berbincang-bincang. Mereka membicarakan tentang kemungkinan berhasilnya surat mereka kepada Sugohu Hwa. Mereka tahu bahwa Sugohu Hwa dan Huruhara itu seorang pejuang muda yang setia dan jujur. Tentu Menteri Sugohu Hwa sayang mengorbankan dia. Belum tentetai jin, seru yamu, Menteri Sugohu Hwa seorang yang keras hati. Dia mengutamakan kepentingan negara lebih dari segala. Bahkan dari pemuda tadi, ku dengar Menteri Sugohu sengaja suruh anak keponakannya yang bernama Suhang Liang mengantarkan surat balasan kepada Panglima Torgun. Padahal surat balasan itu jelas berisi penolakan Menteri Sugohu terhadap tawaran Panglima Torgun supaya bekerja pada kerajaan Cheng. Dengan begitu jelas Menteri Sugohu hendak menjerumuskan anak keponakannya sendiri supaya dibunuh Panglima Torgun. 0, Suhang Liang Kongcu itu? Ya, benar, Sukongcu memang diam dua telah bekerja kepada kita. Kemungkinan Menteri Sugohu Hwa dapat mencium bau dan sengaja hendak meminjam tangan Torgun Tai Chiangkun supaya memberi hukuman mati kepada Sukongcu. Nah, dengan pendirian seperti itu, dapatkah kita harapkan Menteri Sugohu Hwa akan menurut tuntutan kita tanya yamu? Ko Chai Seng menghela nafas. Memang tipis kemungkinannya. Tetapi tak salah kalau kita mencobanya. Karena kulihat ada perbedaan antara Sukongcu dengan si Huruhara dalam pandangan Menteri Sugohu itu. 0, Perbedaan yang bagaimana tanya yamu? Menteri Sugohu adalah seorang pejuang dan patriot sejati. Telah kekatakan, dia mengutamakan kepentingan negara lebih dari segalanya. Jelas dia tentu sudah curiga kalau anak keponakannya, Hang Liang Kongcu itu tidak beres. Dan dia pun tentu sudah percaya penuh akan diri pendekar Huruhara sebagai seorang pejuang yang setia. Oleh karena itu dia tentu lebih mementingkan keselamatan jiwa si Huruhara daripada anak keponakannya sendiri. Maka diharap saja dia akan menurut tuntutan kita. Baiklah, kata yamu. Kembali pada Menteri Sugohu yang sedang mengalami pertentangan dalam batin itu, bermula dia cenderung untuk menyelamatkan jiwa Huruhara. Peperangan ini masih lama, apabila aku nekat mati-matian mempertahankan kota ini dan mengorbankan jiwa Huruhara, tidakkah aku mengorbankan seorang pejuang muda yang sangat berharga tenaganya? Ah, justru saat ini negara sangat membutuhkan pejuang dua patriot seperti dia. Semua jenderal dua di daerah dua sudah berturut-turut menyerah pada musuh. Sedang di kota raja kaum Durna makin meraja lelah menguasai baginda. Tidakkah akhirnya, kaum Durna itu juga akan menjual negara kepada musuh? Tertegun akan pemikiran itu, hampir saja Menteri Sugohu tendak memanggil komandan pasukan yang menjadi kota yang ciu, untuk diperintahkan bersiap-siap meninggalkan kota itu dan mundur ke daerah selatan. Tiba dua masukiah seorang bujang perempuan ke dalam ruang. Bujang itu masih gadis. Dia membawa penampan minuman teh. Tai Jin, daharan sudah tersedia sejak tadi. Apakah Tai Jin tak berkenan untuk mendaharnya? Tanya gadis pelayan itu dengan hormat. Nol, engkau Hui Hoa, serusu Tai Jin, letakkan di meja. Aku belum lapar. Tetapi Tai Jin, kata gadis pelayan yang bernama Hui Hoa itu pula. Hari sudah malam Tai Jin dan setiap malam Tai Jin selalu tidur sampai jauh malam sekali. Pagi dua Tai Jin sudah bangun. Apakah hal itu takkan mengganggu kesehatan Tai Jin? Sugohuat tertegun. Memang hubungan bujang Hui Hoa dengan keluarga Su, rat sekali. Menteri Su tidak memperlakukan Hui Hoa sebagai seorang bujang melainkan sebagai seorang pembantu. Ah Hui, kata Sugohuat, apa engkau kira sekarang ini sudah waktunya kita harus bersenang-senang menikmati hidangan enak dan tidur pules? Tidak, Tai Jin, kata Hui Hoa, Su Tai Jin biasa memanggilnya Ah Hoa saja, sekarang kita sedang berperang. Apalagi saat ini musuh berada di ambang pintu. Setiap saat mereka akan menyerbu kota kita ini. Sugohuat tidak terkejut mendengar Hui Hoa berbicara mengenai situasi perang. Karena sudah sering, gadis itu mengutarakan keadaan yang berlangsung pada dewasa itu. Dan setiap kali membicarakan tentang perang, tentulah Hui Hoa akan berapi-api semangatnya untuk menghancurkan musuh. Hui.eh, ya, mengapa engkau memakai nama Hui Hoa? Hoa artinya jelas kembang, tetapi apa arti kata Hui itu tiba dua menteri beralih pembicaraan. Ah, hamba pernah mengatakan kepada Tai Jin, sahut Hui Hoa. Nol, apa benar? Tetapi mengapa sekarang aku lupa? Coba katakan lagi. Hui artinya terbuang. Hui Hoa artinya bunga yang terbuang. Tai Jin lusur Hui Hoa dengan metu berlinang-linang. Bunga yang terbuang ulang Su Tai Jin, mengapa engkau memakai nama begitu? Ah, Hui Hoa menghela nafas. Kembali Tai Jin lupa siapa diri hamba ini. Bukankah hamba sudah sebatang kata ketika Tai Jin menemukan hamba telah menggeletak pingsan di tepi jalan karena keiaparan? Ah, benar, benar, seru Su Tai Jin, ya, ku ingat waktu itu engkau memang menggeletak di tengah jalan. Ku suruh orangku untuk mengambil dan membawa pulang Nol, adakah karena nasib itu maka engkau menamakan dirimu Hui Hoa? Tanda tanya, benar, Tai Jin, kata Hui Hoa, dan nama itu juga mengandung arti, bahwa kekecewaan hidup hamba yang sekarang ini akan hamba tebus dengan melampiaskan dendam kesumat keluarga hamba kepada orang Boan. Merekalah yang telah membuat orang tua hamba binasa sehingga rumah tangga hamba hancur berantakan. Mereka harus bertanggung jawab atas penderitaan yang telah diterima oleh seluruh rakyat Beng. Sugau Huat terkesiap. Namun cepat ia tersentuh batinnya, baiklah, Ahwi, sejak saat ini engkau tidak kuanggap sebagai pelayan tetapi anggota keluargaku sendiri. Engkau akan ku jadikan saudara angkat dengan Tiao Ing. Tai Jin, serem tak Hui Hoa berteriak, manakah Susyur Chia? Mengapa sampai sekarang tiada beritanya? Sugau Huat menyadari kalau kelepasan bicara. Dan dia pun teringat akan keadaan putrinya. Ya, mengapa Tiao Ing sampai hari ini belum muncul? Kemana kehanak itu gumamnya seorang diri? Ia teringat akan sikap dan keterangan Suhang Liang. Seketika timbulah rasa kecurigaan terhadap pemuda itu, kemudian timbul rasa cemas akan nasib Tiao Ing. Ah, jangan dua anak itu mengalami sesuatu yang tak diinginkan, kata Sugau Huat. Ahwi, apakah engkau bersedia untuk mencari Tiao Ing? Jiwa dan raja hamba ini adalah pemberian Tai Jin. Karena Tai Jinlah yang telah memberi hidup hamba. Jangankan hanya Tai Jin perintah untuk mencari Susyur Chia, bahkan Tai Jin suruh terjun ke lautan api, hamba pun tentu akan melaksanakan. Hui Hoa, ternyata engkau berjiwa besar. Engkau tidak sebatang kera, karena masih banyak gadis dua yang menderita nasib seperti engkau. Engkau tidak sendirian karena banyak sekali kawan dua yang akan berjuang seperti engkau, kata Su Tai Jin lalu menulis beberapa kata pada sehelai surat dan setelah dimasukkan kepada sampul tertutup, diberikan. Kepada Hui Hoa, apabila bertemu Tiao Ing, serahkan surat ini kepadanya. Hui Hoa hati dua sekali menyimpan surat itu dalam bajunya. Setelah memberi hormat, ia lalu tinggalkan ruangan itu. Sugau huat terlongong-longong. Kini pikiran untuk meninggalkan kota Yang Chiu sesuai dengan tuntutan lenyap bagai awan di hembus angin. Ribuan bahkan jutaan rakyat telah menderita kesengsaraan akibat serangan pasukan Cheng. Apabila ia menarik pasukannya untuk meninggalkan Yang Chiu, rakyat Yang Chiu tentu akan menderita kesengsaraan dan siksaan dari pasukan Cheng yang akan masuk. Tidak serunya seraya mengekpalkan tinju, aku akan mempertahankan kota ini sampai titik darah yang penghabisan. Aku tak dapat berbuat apa dua untuk menyelamatkan jiwa Huruhara. Dan ku percaya, dia tentu mengerti dan setuju akan pendirianku ini. Sugau huat membulatkan tekat.